Ini masalah keberkahan Ustadz, tadi kan rahasia keluarga Harmoni pertama adalah berkah ya Ustadz ya Berarti berkah uang yang masuk dalam suatu keluarga Nah namun disini ada teman yang bertanya Apabila dia memperjualbelikan hewan seperti kucing Nah itu apakah itu uang itu adalah keberkahan karena ada pernah dengar bahwa kucing tidak diperjualbelikan gitu Ustadz Jadi bagaimana hukumnya itu karena itu adalah keberkahan dalam keluarga karena itu adalah income Nah ijama, jadi masya Allah ya kalau bicara berkah ini sesuatu yang halal, yang baik, yang Allah riboin, kemudian Allah kembang Maka seorang muslim memang harus peduli dengan apa yang masuk ke dalam rumah tangganya Akan datang satu masa kata Nabi SAW Masa itu orang gak peduli lagi Dia gak peduli yang masuk kepada rumahnya yang menjadi hasil usahanya itu halal atau haram Yang penting dapat pulus Maka tolong kita perhatian dan kita perlu bertanya Seperti penanya ini masya Allah, semoga Allah memberikan berkah ya Karena dia takut apakah hasil dari jual beli itu halal atau tidak Jadi kalau melihat jual beli kucing ini Jumhur ulama melarang sebenarnya jual beli kucing itu Tapi ada yang melarang sampai tingkatan haram Ada yang melarang sampai tingkatan makruh saja Kalau gak salah dalam masyarakat hambali yang mereka mengharamkan Tiga ulama yang lain berpendapat bahwasannya itu makruh Berarti kalau makruh boleh Cuma gak baik gitu loh Kalau ditinggalkan akan lebih baik gitu Makruh itu kan kalau bicara definisi secara fikih Kalau ditinggalkan itu berpahala Kalau dilakukan ya gak dosa gitu loh Tapi dia merugi sebenarnya Jadi wallahualam kalau bicara berkah Mungkin lebih utama ditinggalkan Artinya cari usaha yang lain Kalau memang itu usahanya Menurut jumhur ulama ya dia gak sampai melakukan yang haram Tapi ya kurang baik lah Hasilnya yang dia dapatkan karena sesuatu Yang kadang-kadang kalau kita melihat nih ya Orang-orang kalau piara kucing Kucing itu ya Allah diperlakukan kadang-kadang lebih dari anaknya sendiri Sampai fulus ya Allah ya Tapi ya Allah Kucing itu sebenarnya hewan yang bisa hidup Berdampingan bersama kita Dia jagain rumah kita Ini dan itu Tapi ada orang yang piara kucing Hanya sekedar untuk kesenangan belaka Tapi boleh ya Artinya orang piara itu boleh Piara itu boleh Cuma yang dilarang itu kan jual belinya Tapi larangan itu Jumhur ulama benar-benar dapat makruh tidak sampai haram Ini Ustaz disambung lagi Untuk yang belinya bagaimana Ustaz? Nah untuk yang belinya Sama artinya Terjadi jual beli ya Sama-sama makru Artinya sesuatu yang gak baik gitu loh Tidak sampai tingkatan haram Jadi kalau dikasih aman Kita gak keluar duit Kita gak keluar duit Orang itu juga gak terima duit Jadi seakan-akan ini barang yang seharusnya Saling diberikan lah Kalau memang ada kawannya Butuh, perlu Anak punya di rumah Fadol Terus fulan kepingin Oh Alhamdulillah ini anaknya banyak ya Sampai kita lihat Masalah kucing ini Orang itu bingung Karena banyaknya anaknya kucing Sampai apa Mereka bikin yang gak bisa punya anak gitu ya Di steril itu ibunya ini itu Karena memang banyak anaknya Bukan sesuatu yang sedikit ya Banyak sebenarnya Jadi buat yang beli sama tadi Hukumnya makruh Ini pernah dapet jumhur ulama Itu makruh Artinya kalau ditinggalkan Akan berpahala Akan jadi lebih baik buat dia Ketika dia tidak membelinya Tapi kalau dia dikasih Dia mau piara Tafog tol Yang jual juga seperti itu Jadi hukumnya itu Untuk dua orang ya Untuk penjual dan untuk pembeli Karena tidak akan terjadi akat Tidak akan terjadi transaksi Kecuali Ada penjual dan pembeli Wallahu'alamusra'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya